Karamnya kapal teratai Prima di perairan Majene, Sulawesi Barat mengingatkan kita pada hilangnya pesawat Adam Air setahun lalu. Kedua peristiwa itu sama-sama terjadi di awal tahun, 11 Januari 2009 untuk teratai Prima dan 1 Januari 2007 untuk Adam Air. Keduanya terjadi pada bulan Januari di perairan Majene. Pada 19 Juli 2007, KM Mutiara Indah tenggelam di lokasi yang sama, disusul tenggelamnya KM Fajar Mas sehari kemudian. 26 tahun lalu, KM Tampomas II terbakar di perairan yang sama dan Karam juga pada bulan Januari 1981. Berbagai kecelakaan itu menjadikan perairan Majene yang juga dikenal dengan nama Segitiga Masa Lembo sebagai kawasan rawan. Pulau Masa Lembo adalah pulau kecil yang berada di daerah pertigaan laut, yaitu Laut Jawa dan Selat Makassar. Pola kedalaman laut di Segitiga Masa Lembo menunjukkan bentuk Segitiga yang nyaris sempurna berupa Segitiga sama sisi. Berbeda dengan Segitiga Bermuda yang dikaitkan dengan kondisi magnetisme, Segitiga Masa Lembo memiliki intensitas magnetik yang sangat rendah. Namun Segitiga Masa Lembo sudah terlanjur dianggap angker oleh pelaut dan nelayan. Padahal keangkeran di Majene sepertinya lebih ditentukan oleh faktor gangguan alamiah yang bukan mistis. Perairan Majene menjadi rawan karena ia adalah pertemuan arus dan tanjung serta pusaran angin. Arus dari arah Laut Flores dan Laut Sulawesi bertemu di sana. Di sini juga sering terjadi perubahan cuaca mendadak. Pusat tekanan di laut berubah rendah secara mendadak sehingga mengubah arah gelombang. Akibatnya ombak memukul dari samping kapal. Hal inilah yang banyak menyebabkan kapal terbalik terhempas atau tenggelam. Untuk mencegah terjadinya lebih banyak kecelakaan di perairan ini, tentu perlu rambu-rambu lalu lintas laut yang lebih canggih, misalnya mercusuar khusus atau radar pemantau. Juga yang tidak kalah penting adalah penelitian tentang perilaku arus air laut serta cuaca. Timbukutan RCTI melaporkan.